Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku Dimanapun anda berada Saya punya cerita tentang Abu Dajjal Yaitu Udin Krecek atau Saifudin Si Udin Krecek ini Atau Abu Dajjal Abu Dajjal Al-Kafirun Ini Masa kecilnya sangat pahit banget Sangat pahit banget Dia orang tuanya hanyalah seorang guru ngaji Yang sementara dia juga orang susah ya Alhasil Kepahitan ini ditambah lagi Dengan adanya seorang laki-laki Tetangganya itu mensodominya Pada saat dia main di sawah Dia disodomi Disodomi pertama ya Pertama kali dia disodomi Itu tahun 70-an Kalau gak salah tahun 70-an atau tahun Ya sekitar tahun 70-an atau tahun 60-an Jadi disodomi pertama Lalu Sodomi ini membuat mentalnya dia Dan mental dan Apa sih Just money-nya berubah total Sehingga dia menjadi laki-laki yang Semi 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 wanita ya Alias banci Nah si Abu Dajjal ini Atau Udin Krecek ini Dia itu Setelah disodomi itu Akhirnya keterusan Dia juga mensodomi Anak tetangganya Bahkan Binatang Ketika dia kesulitan untuk Mensodomi manusia Dia mensodomi binatang Dan dia sukanya Menggebiri Menggebiri Binatang khususnya kucing Kenapa Karena dia gak suka Kalau ada Kucing yang Berjenis kelamin laki-laki Dikebiri sama dia Diputusin itunya Kemaluannya Lalu dia disodomi Kucing itu Untuk bahan dia Sodomi Dari dulu Dari dulu dia penyukap Sodomi binatang Akhirnya Karena Banyak manusia yang Sulit ya Takut diteriakin Atau apa Dia pakai binatang Kambing Karena kebo Dia sering mainnya Ke kebun dan sawah Kalau dia dulu Masa kecilnya Ini ceritanya ya Lalu berkembang-berkembang Dia besar Dia berhubungan dengan Seorang laki-laki juga Pada saat remajanya Pacaran lah Sering gota ganti Pasangan laki-laki Nah Alhasil Beberapa kali Dia Dipergoki juga oleh Tetangganya Tapi tetangganya Tidak bicara Dia tahu Tetangganya ini Tahu Beberapa teman juga Tahu Dia kelainan Sek ganda Hanya dia Diam aja Karena pada saat itu Dia menghargai Kearifan lokal Pada saat itu Kawan-kawannya Berkembang Dengan manusia Berkeprian ganda Si Udin Krecek ini Atau Seifudin ini Akhirnya dia Menikahi Seorang Wanita ya Memang pada saat itu Dia Ikut juga ya Dengan Ayahnya Mengajar ngaji Dan lainnya Wanita ini Jodohkan Dan nikah Punya beberapa anak Tapi pernikahan Dia ini Dianggap Seperti Apa ya Hambar Karena dia juga Punya pacar cowok Punya pasangan Cowok juga Yang sering Mesodomi dia Lalu Setelah Mereka Menikah Dan beberapa kali Susah ya Sulit Masa sulit Dan dia juga Di kampungnya Selalu Di ejek Dia sakit hati Dia sakit hati banget Tama orang kampungnya Karena selalu di ejek Karena miskin Karena dia itu Seorang banci Atau Kepribadian ganda ya Akhirnya dia Merantau Ya kan Merantau ke luar daerah Sebelumnya sih Dia pernah merantau juga Untuk Studi ya Lalu dia merantau lagi Keluar daerah Dan Anak-anaknya pun Dibawa Di dalam Di dalam perantauannya itu Dia sebagai seorang Guru ya Guru atau Kiai Ya seorang Kiai Lantas Dia membawa Anak-anaknya Membawa anak-anaknya Untuk Sekolah di pesantren itu Nah mulailah Dia tidak percaya Dengan Apa sih Keagamaan ya Sebenarnya dia Setelah membaca Semua kitab Al-Quran Dia tidak Tidak percaya dengan agama Awalnya tidak percaya dengan Agama dulu Tidak percaya dengan Tuhan Dan di pesantren itu Dia mensodomi Beberapa laki-laki Dua orang ya Si Si santri Santri pesantren itu Tapi tidak ketahuan Sodomi Santri laki-laki itu Dia ketakutan Dan di pesantren itu Dia punya kasus Kasus Nilep uang Korupsi kecil-kecilan Akhirnya dia itu Dimaki-maki Pada saat rapat Dewan Dewan Kiai Atau Dewan Dewan Ustadz Pada saat di pesantren itu Dia sakit hati Dan sakit hati Makin dalam Dia tidak meyakini Bahwa agama itu ada Tidak meyakini Akhirnya dia Mengandut paham ateis Suatu ketika Dia ketemu dengan orang Ya Seorang Pengusaha lah Dan juga Pemuka agama Ditawari dia Untuk Pindah agama Ke agama Si kakek-kakek ini Ternyata mereka Berhubungan Berhubungan Sesama jenis lagi nih Si Udin krecek ini Disodomi lagi Sama si kakek-kakek ini Setelah disodomi Udin krecek ini Berhubungan Lalu dia pindah Pindah Agama Dan disuplai terus Ekonominya oleh si Kakek-kakek ini Dia mulai berubah Dia mulai pakaiannya Necis Dan lain-lain Tetapi tetap Hobi Mensodomi binatang Termasuk kucing Itu tetap dia Selain mensodomi Manusia Dan disodomi oleh manusia Tetap dia Hobinya Mengkebiri binatang Lalu Si Udin krecek ini Atau si Saipudin ini Dia bertemu lagi Dengan beberapa Cowok ya Setelah hubungannya Dengan si kakek ini Yang nyuplai ini Setelah masuk Agama Dia makin yakin Dia membaca Kitab ini Kitab agama yang baru Dia bilang Wah ini sama aja Sama aja Mendingan gue gak percaya agama Tapi gue apa-apa Ini kesempatan gue Buat ngancurin Orang-orang yang dulu Pernah menghina gue Pada saat gue miskin Yaitu Islam Gue fitnah Natif Islam Dengan Alibi gue Nah mulai dari situlah Dia Menyamar Menjadi pemuka agama Di agama yang baru Lagi si Udin krecek ini Akhirnya berhubungan dengan Apa sih Orang ya Laki-laki berondong lah Bahasanya gitu Yang menyukai dia Si kakek-kakek ini Ditinggal Nah Di jemaatnya dia ini Berhubungan lah mereka Disodomi lah Si Udin lagi ini Udin krecek Disodomi terus Lalu si laki-laki berondong ini Bilang Laki-laki berondong ini Tajir juga Bilang Untuk menutup ini semua Tolong kamu nikah Cari wanita Yang bukan dari kalangan Agama kita Cari wanita yang agama Islam Nikahi Dan murtadkan dia Dinikahi nih Sama Udin krecek Si wanita yang bloni Yang bodoh ini Jadi korban Dinikahi lah Sebentar wanita ini Sebenarnya ragu-ragu dia Apakah benar Apa enggak nih Agamanya si Udin Udin krecek Ya mau gak mau Karena wanita ini bodoh Ya kan Dinikahi Dan wanitanya orang susah juga Memang sedikit susah juga Susah dari mana terkata Ya begitulah Saya gak mau ngupas Tentang wanitanya Nah Terjadilah hubungan Si Udin krecek ini Dengan si laki-laki itu nyaman Karena orang-orang tahu Bahwa si Udin krecek punya istri Padahal istrinya Hanya boneka doang Aslinya si Udin krecek ini Disodomi terus Biayanya dibiaya oleh mereka Dan timnya Gitu loh Untuk Terus Udin Makin disanjung oleh si Rombongan-rombongan orang-orang Belonnya ini Di agama yang baru Ya Yang tidak memahami Tentang agama itu Akhirnya disuplai terus Biayanya Untuk membom Islam Agar Islam ini jelek Padahal si Udin krecek ini Padahal ini Tujuan dasarnya adalah Bagaimana caranya Agama ini hancur Agama yang ada di dunia ini hancur Karena dia Mengenut faham ateis Tidak percaya dengan agama Buktinya sudah banyak Dia mengaku Bahwa saya Tidak percaya dengan agama Kata dia Itu aja Ini cerita tentang si Udin krecek Udin Abu Dajjal Saya Fudin ya Mudah-mudahan Dapat rekomendasi Dari saya ini Biar pemikiran anda Paham bahwa Ini adalah Kaum-kaum yang ada di Generasi Nabi Lut dulunya Sekarang ada Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Udin krecek Sontoloyo goblok Tolol